Toxic Person Namun sayangnya Anda tidak langsung menyadari kehadirannya. Lantas bagaimana ya ciri-ciri dari orang yang toksik atau membawa pengaruh buruk? Dan bagaimana tips untuk menghadapinya? Dokter-dokter Nova Rianti, spesialis kedokteran jiwa akan memberikan tipsnya untuk Anda pemirsa hidup sehat plus. Toxic Person itu adalah seseorang yang mana perilakunya bisa membuat kita merasa tidak nyaman, merasa kesal, merasa mempertanyakan tentang harga diri kita, mempertanyakan tentang nilai diri kita. Toxic Person itu bisa misalnya korban bullying atau pelaku bullying, bisa juga mereka yang overly involved atau terlalu kepo dengan urusan orang lain dan kemudian menceritakan ke orang banyak. Atau justru orang yang terlalu sering dicuekin atau diabaikan, bisa juga terjadi pada orang-orang yang sangat positif. Biasanya nasihatnya berupa toxic positivity, misalnya apa? Ada temannya curhat, oh iya saya baru saja gagal ujian padahal sudah belajar dengan serius loh seminggu terakhir misalnya. Kemudian dia akan mengatakan just stay positive, padahal sebenarnya kalau kita mau berempati kita akan mengatakan oh saya bisa paham dengan kekhawatiran kamu, kekecewaan kamu, begitu ya. Atau justru orang yang overly negative, pokoknya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Racun atau toxic merupakan sesuatu yang mengganggu dan juga berbahaya, terlebih melekat pada seseorang atau yang dikenal dengan toxic person. Lantas apa ya yang menyebabkan seseorang menjadi toxic? Kita harus melihat dulu ya bahwa yang dimaksud dengan toxic ini adalah bagaimana dua orang saling terhubung dalam interaksi yang mana tidak ada kebutuhan dan kepedulian yang setara di antara keduanya. Jadi lebih hubungan ini mengakomodir tuntutan dari individu yang merupakan toxic person itu tadi. Sering sekali seseorang yang dikatakan toxic person itu sebenarnya mempunyai stres dan trauma yang dia sendiri tidak bisa mengelolanya. Dan bisa juga ada proses di masa lalu yaitu pada saat masa kanak awal. Jadi perkembangan pada masa kanak awal itu mengalami disrupsi atau gangguan sehingga menyebabkan terbentuknya kepribadian yang toxic. Nah disrupsi atau gangguannya itu seperti apa gitu ya. Misalnya karena orang tua yang berpisah kemudian dia pada masa kecilnya proses caregivingnya tidak ada kejelasan gitu. Kemudian ada trauma pada masa kecil. Ada juga penelantaran atau neglect pada masa kecil. Atau justru misalnya ada anak-anak yang memang tidak pernah dididik atau diajar sama sekali tentang bagaimana caranya untuk dia meregulasi dirinya dengan baik. Misalnya anak manja yang tidak pernah diberikan ajaran oleh orang tuanya terkait dengan bagaimana untuk sabar, bagaimana menghargai orang lain, menghormati orang lain. Nah masalah-masalah atau disrupsi yang timbul pada masa kanak awal tadi ini bisa menghambat perkembangan sosial. Bisa menghambat perkembangan psikologis dari seseorang padahal hal-hal ini dibutuhkan sehingga seseorang ini pada saat dewasanya bisa menjadi identitas yang stabil, egonya bisa sehat, dia bisa mempunyai batasan diri yang baik, kemudian dia juga bisa berempati terhadap orang lain dan dia juga bisa mempunyai kemampuan untuk meregulasi dirinya. Berada dalam lingkungan pertemanan, hubungan atau pekerjaan yang toksik tentu dapat menguras tenaga Anda. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana ya ciri-ciri dari orang yang toksik agar Anda dapat mawas diri. Ciri-ciri toksik person itu biasanya negatif, bermusuhan, dia tidak bisa mempercaya orang lain, dia selalu mengkritik, selalu menghakimi, dia tidak bisa meregulasi diri, dia tidak bisa berempati. Kemudian dia merasa dirinya yang paling berhak, juga sebagian dari mereka manipulatif, eksploitatif, pasif agresif, kemudian kadang-kadang dia playing victim, merasa dirinya adalah korban, jadi dia menempatkan dirinya sebagai korban. Atau justru dia memanfaatkan orang lain yang merasa bersalah dalam upaya dia yang kita sebut emotional blackmail. Jadi dia malah memanfaatkan dengan memeras secara emosional agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Lingkungan yang sehat tentu dapat membuat pikiran Anda juga sehat, namun bagaimana ya jika berada dalam lingkungan yang berisikan orang yang bersifat toksik? Pada saat ada seseorang yang kita sebut toxic person di dalam lingkungan, berarti environment itu juga menjadi toksik. Biasanya ada beberapa hal yang bisa terjadi, pertama ada dampak terhadap mental dan stress emosional begitu ya, pada saat baru melihat dia saja, kemudian yang kedua bisa juga ada keluhan-keluhan fisik, respon-respon fisik tepatnya pada saat melihat toxic person itu tadi. Di antaranya apa misalnya, pertama telapak tangannya bisa berkeringat, kemudian jantung bisa berdegup lebih cepat, kemudian mulut bisa terasa kering begitu ya. Nah kemudian yang dikhawatirkan adalah apabila interaksi dengan toxic person ini sifatnya berkelanjutan atau terus-menerus. Nah jika hal itu terjadi, maka konsekuensinya juga bisa menjadi buruk. Yang tadinya baru sebatas masalah mental dan juga stress emosional, ini bisa menjadi entitas diagnosis. Artinya menjadi sebuah gangguan jiwa, misalnya gangguan depresi, yang mana moodnya bisa menurun, perilakunya juga aktivitasnya, energinya menurun. Ada perubahan-perubahan pada diri seseorang. Tapi ada juga keluhan yang berpengaruh terhadap fisik seseorang. Yang ini sifatnya misalnya kita kepikiran terus gara-gara toxic person ini, akibatnya dia tidak bisa tidur misalnya. Nah pada saat dia tidak bisa tidur, dan kekurangan tidur ini sifatnya kronik. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa kekurangan tidur kronik itu bisa berakibat pada inflamasi atau peradangan. Dan juga bisa terjadi perubahan DNA sel imun. Yang artinya imunitas seseorang bisa menurun. Dan tidak tertutup kemungkinan justru untuk melupakan interaksi dia dengan toxic person, dia malah menggunakan alkohol atau penggunaan zat dan lain-lain sebagainya. Bagaimana sudah pahamkan ciri-ciri dari orang yang toxic? Lantas bagaimana ya cara menghadapi orang yang toxic di lingkungan kita? Tips menghadapi orang yang toxic. Ini harus kita bagi menjadi pendekatan eksternal dan juga internal. Kalau eksternal itu dalam arti individu harus mengidentifikasi dulu. Sebenarnya dia ini berurusan dengan toxic personnya siapa. Misalnya kita identifikasi toxic personnya adalah seorang co-worker atau teman kerja di kantor. Kita bisa menghindar. Tapi sampai kapan sih kita mau menghindar terus? Ini kan di kantor ya. Atau kita berharap di kantor itu ada sarana atau platform untuk melakukan curhat atau counseling. Nah ini kalau ada secara in-house tentunya bisa melakukan konsultasi secara langsung. Tapi ada kalanya kita harus melakukan keputusan yang cukup berat di dalam hidup ini. Kalau seorang yang toxic person bisa dengan peacefully, dengan santainya, dengan damainya, dia bisa berada di sebuah lingkungan, di sebuah tempat kerja. Maka itu bisa menjadi sebuah toxic environment. Rasanya apakah ini worth it? Apakah saya perlu bertahan di tempat ini? Walaupun itu keputusan terakhir tapi quitting your job atau berhenti bekerja dari situ mungkin pilihan yang tidak terlalu buruk untuk dilakukan. Kemudian kita perlu mengidentifikasi juga apakah misalnya toxic person ini adalah pasangan. Kalau pacar ya nggak apa-apa lah ya putus gitu ya. Patah satu tumbuh seribu. Tapi kalau misalnya suami atau istri berarti mesti dipertimbangkan untuk marriage counseling misalnya. Tapi kalau misalnya ada domestic abuse, physical abuse misalnya atau terrible abuse perlu dipikirkan juga untuk melaporkan. Itu tadi pendekatan eksternal. Pendekatan-pendekatan internal pada saat kita sudah berhasil untuk melepaskan diri dari toxic person, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah self-care. Self-care ini tujuannya apa? Pertama, untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Kemudian karena kita sudah sedemikian rupanya diatur oleh toxic person itu sendiri, maka kita membutuhkan untuk punya waktu membangun lagi apa sih prioritas-prioritas diri kita setelah demikian lamanya didikte. Nah kemudian reconnect, terhubung kembali. Kalau misalnya kita pernah punya pasangan yang toxic person, dan biasanya kita akan dibuat terputus hubungannya dengan saudara atau teman yang suportif ke kita. Jadi artinya kita perlu reconnect kembali. Dan terakhir, tidak tertutup kemungkinan untuk mencari dukungan profesional, misalnya ke psikiater atau ke psikolog. Jadi dengan berbicara ke para profesional ini, diharapkan dia bisa memahami sebenarnya ada dinamika apa sih yang terjadi dalam hubungan dia dengan toxic person itu dulu. Nah kemudian dari situ, kalau misalnya dia keluar dari sebuah toxic relationship dengan toxic person, dia diharapkan dapat membangun kembali dua hal. Pertama kepercayaan dirinya, kemudian yang kedua adalah self-esteemnya, agar dia siap menghadapi hubungan selanjutnya yang harapannya lebih sehat. Saya dokter-dokter Nova Rianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa untuk hidup sehat plus.